Pria ini sangat jago bermain. Ia mengambil tangga, lalu melihat ke arah sosok bidadari perunggu. Berjalan ke depan. Pembuktian pun dimulai. Bisa disimpulkan, ternyata dia panik. Semua penonton terkejut padanya. Ditambah tatapan si manusia perunggu yang penuh amarah. Membuatnya tidak bisa apa-apa. Tidak berkutik sama sekali. Pria itu berpura-pura tetap gagah dan keren. Hanya bisa pergi meninggalkan kerumunan. Sekembalinya ke pantai. Rasa sentuhan tadi masih terngiang di kepala. Namun, muncullah seorang gadis cantik di hadapannya. Memberi tamparan yang mengembalikannya pada realita. Awei dibuat termangu. Sang teman pun membela. Tak disangka Amei berkata. Aku adalah putri duyung yang dirabat temanmu. Mereka sekejap mengerti. Paham bahwa Xiaomei sedang menginterogasinya. Saat kamu merabaku, apakah kamu tahu bahwa aku adalah manusia? Awei tentu saja pura-pura tidak tahu. Setelah Amei mendengar. Ia malah dengan wajah berseri berbicara kepada temannya. Kalian sudah dengar? Dia bilang dia tidak tahu, kok? Dia tidak tahu kalau aku manusia. Astaga, dia sangat lugu. Namun setelah Xiaomei mengalihkan pandangannya kembali. Seketika Awei luluh. Ini bukan keluguan. Satu kalimat, cantik dan polos. Kemudian, keduanya selalu saling bertemu. Membuat bunga cinta bermekaran. Sayangnya, itu membuat Amei hamil. Harusnya ini menjadi kabar gembira. Tapi Awei bersikeras akan membawa Amei ke rumah sakit untuk aborsi. Tak peduli bagaimana Amei memohon. Dia tetap tidak peduli. Bahkan sampai mendorong Amei masuk ruang operasi. Lalu pergi. Tapi yang aneh adalah. Di tempat yang tidak terlihat Amei. Awei berlutut sambil menangis. Lantas apa yang menjadi keluh kesahnya? Bagaimana rasanya dibesarkan oleh wanita kaya? Tatapan ini penuh rasa tidak suka. Namun wanita kaya itu tidak peduli. Dia langsung mengambil sebuah baju pesta. Awei tersenyum. Joget sambil berjalan dengan si wanita kaya. Karena mengerjakan tugas sampai larut. Awei telat masuk kerja. Lalu dimarahi bosnya. Di sana Awei ditertawakan karena hidup dari nafkah istrinya. Kali ini, Awei masih bisa tahan. Tapi pada saat itu. Xiaomei muncul. Awei terkejut. Lalu bersama Amei pergi ke restoran. Xiaomei memohon kepada Awei yang telah menelantarkannya. Ini memerlukan keberanian yang besar. Tapi ia tak punya pilihan. Putri Amei dalam bahaya. Dan Awei harus menyelamatkannya. Karena ia adalah putrinya Awei juga. Ternyata Amei tidak menggugurkan kandungannya. Perasaan Awei hancur berantakan. Dirinya ternyata memiliki seorang putri. Perasaannya semakin rumit. Hari kedua. Ia masuk ke dalam ruang perawatan anak-anak. Melihat dari jauh. Saat itu. Sebuah bola menghampiri kakinya. Ia membungkukan badan dan mengambil bola. Sekilas melihat kaki putrinya. Dan wajahnya yang serupa dengan Amei. Itu dia. Awei tak memiliki keberanian untuk berkenalan. Dia mengembalikan bola kepada putrinya. Saat itu juga. Ayah tiba-tiba terdengar sebuah panggilan. Ayah membuat Awei termangu. Dan pergi meninggalkan putrinya. Ternyata anaknya mengejar dari belakang. Kemudian tangannya tidak berhenti mengusap-usap dengkul. Awei sangat gugup. Ini pertama kalinya ia berada di jarak yang sangat dekat dengan putrinya. Sebelum sang putri meninggalkannya. Ia dengan rasa kasih memberikan sebuah boneka kepada Awei. Di perjalanan pulang. Awei melihat anak-anak yang mendapat kasih sayang dari ayahnya. Tapi ia malah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ia sangat menyesal. Dan juga penasaran. Bagaimana putrinya dapat mengenali dirinya. Beberapa hari berikutnya. Muncul kabar bahwa. Tes sum-sum Awei berhasil. Amei menangis bahagia. Setelah mendengar kabar. Awei pun bergegas datang. Operasi akan dilaksanakan dua minggu lagi. Di lain waktu. Xiaomei memberitahu Awei. Dia akan menghubungi Awei satu hari sebelum hari operasi. Tapi Awei menolak. Dia memberitahu Amei. Tak peduli kondisi apapun. Dia bersedia untuk hadir. Mungkin ini adalah wujud kasih dari ayah yang paling tulus pada anaknya. Namun yang mereka tidak tahu. Sebuah konspirasi besar sedang lahir. Pria yang terbaring di atas lumuran darah pun terbangun. Ia berjuang untuk bangkit berdiri. Sebuah tangan yang berlumuran darah muncul dengan mengenaskan. Melihat lengan ke atas. Ternyata adalah seorang wanita yang sekujur tubuhnya telah dilumuri darah. Ketakutan menghantui alam bawah sadarnya. Tangannya mengenggam sebilah pisau. Dia menarik napas dalam-dalam. Tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja ingin membangunkan wanita tersebut. Polisi datang. Ia pun ditangkap. Pria ini sungguh adalah Awei. Beberapa jam sebelumnya, Awei baru keluar dari rumah sakit. Setelah mengetahui hasil tes sum-sum tulang dengan anaknya. Ia berjalan dengan cepat. Mengambil boneka pemberian putrinya. Ia tak bisa menyembunyikan senyumannya. Kala itu, telepon berdering. Bos menyuruhnya mencari jam tangan di gudang. Setelah mencari setengah jam pun tak kunjung ketemu. Setelah pulang, bos memberitahu Awei. Pelanggan wanita yang mengaguminya itu jatuh sakit. Ia ingin Awei menjenguknya. Awei terpaksa mengiakan. Tapi senyuman si bos sangatlah aneh. Awei mengetuk-etuk pintu pelanggannya. Tapi tidak ada orang merespon. Pintunya juga tidak terkunci. Karena penasaran, Awei pun masuk. Kala ini, muncul sepasang tangan hitam dari belakang. Memukul Awei dengan brutal hingga pingsan. Setelah Awei siuman. Sekujur tubuhnya sudah berlumuran darah. Di sampingnya ada mayat seorang wanita. Seperti tempat kasus pembunuhan. Tanpa menunggu respon Awei. Polisi langsung menahannya. Sesampainya di kantor polisi. Awei bersikeras untuk menjelaskan semuanya kepada polisi. Tapi sedikit pun tidak berguna. Penelitian menunjukkan bahwa di tempat pembunuhan hanya ada sidik jari milik Awei. Sang bos juga tidak mengakui bahwa ia telah bertemu Awei sebelumnya. Semua bukti yang mengarah padanya. Seperti telah mempermainkannya dalam sebuah pengaturan yang licik. Awei tidak memiliki kesempatan untuk lepas. Tengah malam. Seorang tak dikenal mencekik leher Awei yang sedang tertidur pulas. Dengan kemampuan bela dirinya. Ia membunuh balik orang itu. Sebenarnya, siapa yang kejam. Dan ingin membunuh para saksi. Hari kedua, Awei pergi menuju kantor kejaksaan. Ia merasa bahwa ia tidak boleh mati seperti ini. Belum lagi anaknya yang harus ia tolong. Bagaimana ini? Tiba-tiba. Sebuah truk menabrak mobil polisi yang ditumpangi Awei hingga terbalik. Jalanan seketika menjadi kacau. Awei mengeluarkan boneka pemberian putrinya. Saat itu, ia memutuskan untuk kabur. Ia harus hidup. Ingin memberi dukungan pada putrinya saat menjalani operasi. Ia dengan susah payah mengeluarkan diri dari mobil. Mengambil sebuah sepeda motor. Langsung menyalakan mesin. Dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Petualangan menjadi buronan dimulai. Ketika kantor polisi mendapat kabar bahwa Awei melarikan diri. Mereka langsung mengirimkan pasukan polisi untuk menangkap Awei. Tapi Awei adalah seorang cerdik. Ia berhasil kabur hingga tiba di rumah sakit. Demi menjenguk buah hatinya. Dan saat itu juga. Putrinya baru saja keluar dari ruang kemoterapi. Wajahnya sangat pucat. Tiba-tiba ia muntah. Xiaomi bergegas membersihkan baju putrinya. Dan meminta maaf kepada putrinya. Awei terkejut melihat itu semua. Putrinya juga menyadari kehadiran Awei. Tapi putrinya hanya diam. Awei menatap dengan penuh penyesalan. Ketika ibunya sedang memakaikannya sepatu. Sang putri memberi senyuman yang lebar kepada Awei. Tapi kemudian putrinya kembali muntah. Ketika Amei baru saja ingin membawa pergi putrinya. Aku ingin berjalan sambil menatap wajahmu. Sang putri pun memeluk ibunya. Matanya menatap Awei. Melambaikan salam perpisahan kepada Awei. Awei dan putrinya tersenyum. Tapi senyuman Awei berubah menjadi air mata. Khawatir apakah operasi putrinya akan berjalan dengan lancar. Apakah Awei bisa bebas dari kejaran polisi. Semuanya masih penuh ketidakpastian. Cerita ini berasal dari TV drama terbitan 2013 yang berjudul, Dua Minggu. Mencapai rating hingga 8.4. Li Zunji memerankan toko Zhang Taishan. Seorang ayah yang ceroboh. Jangan sekali-sekali menyepelekan kasih sayang ayah kepada putrinya. Demi melindungi keluarga. Ia tidak ragu untuk menerjang bahaya. Alur ceritanya sangatlah menarik. Bila tertarik, Anda bisa mencoba untuk menonton film originalnya. Saya personil staff pamit undur diri. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.